Halo sahabat Youtubeku, disini mungkin saya akan bagikan kabar gembira ya buat kita semua dan ini pun masih dalam proses ya Seperti yang kita ketahui untuk saat ini Algoritma video shot dan algoritma video biasa itu dibedakan atau masing-masing memiliki algoritma ya Nah Youtube akan menyuguhkan video shot kita itu kepada penonton-penonton yang memang menyukai video-video pendek ya Nah mungkin ada sobat semua yang bertanya-tanya ya Kenapa sih saya padahal upload video shotnya itu bagus dan banyak viewer Tetapi di saat upload video biasa itu tidak ada penonton yang mau masuk ke video kita Dan video kita itu sepi ya, tidak seperti video shot Karena disini untuk algoritmanya itu beda-beda ya Jadi disini kita tidak bisa menentukan apakah penonton video shot kita itu akan menonton video kita Karena Youtube tidak akan merekomendasikan video kita yang biasa kepada penonton-penonton video shot ya Ingat, video shot kita itu hanya direkomendasikan kepada penonton-penonton yang memang menyukai video-video pendek ya Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan video-video panjang Nah jadi seperti yang saya jelaskan terlebih dahulu mungkin banyak yang bertanya Bang apakah boleh di saat kita upload video biasa Lalu video biasa tersebut kita ambil cuplikannya sedikit yang menariknya Nah semisalkan ada video yang menariknya itu di durasi 3 menit atau 4 menit ya Nah kita ambil videonya itu dengan durasi ya Semisalkan 15 detik ya Kita ambil untuk dijadikan video shot Nah itu bisa ya Dan saya sempat kemarin waktu meeting sama tim-tim Youtube ya Para kontributor Youtube dan juga manager Youtube itu bertanya Untuk video biasa kita ambil untuk dijadikan video shot Cuplikannya semisalkan kita ada videonya yang bagus di sekian menit Kita ambil untuk dijadikan video shot Supaya video shot kita itu bagus Mendapatkan keyword Itu tidak jadi masalah ya Itu memang diizinkan Tetapi dengan satu syarat ya kita harus mengambil satu video Jangan sampai kita membuat videonya itu 5 menit Kita potong menjadi beberapa bagian nih Kita jadikan video shot Nah itu tidak diperbolehkan ya Yang diperbolehkan itu apabila kita membuat satu video Lalu kita ambil video tersebut Durasinya semisalkan 15 detik Ataupun 20 detik Untuk dijadikan video shot Itu diperbolehkan ya Nah jadi disini saya jelaskan ya Mungkin ini akan membuat kita bisa merasa bangga juga ya Di saat nanti algoritma Youtube dan algoritma video shot Dan juga video biasa Itu mungkin akan disatukan ya Jadi akan digabungkan Di saat kita Video shotnya itu rame penontonnya Dan nantipun Youtube akan merekomendasikan video kita Kepada penonton-penonton video shot ya Tetapi dengan satu syarat Video biasa kita itu Yang memang betul-betul menarik Dan pantas untuk ditonton Dan disuguhkan kepada para penonton-penonton yang memang Menyukai video pendek ya Jadi disini Mungkin kalau tidak salah Pertanggal 20 Itu pun masih dalam uji coba ya Uji coba itu ya Dibilang masih dalam Proses ya Belum resmi mungkin ya Tetapi nanti mungkin buat kita semua Bisa merasa bangganya Di saat kita video shotnya rame Itu bisa jadi video biasa pun Akan terbawa rame ya Karena video biasa akan direkomendasikan Kepada video shot ini Ya penonton-penontonnya akan Menemukan video kita yang biasa ya Karena kenapa Video shot kita itu rame Dan video biasa itu sepi Karena kan Kalau video shot itu yang memang Orang-orang yang menyukai video pendek Dan mereka hanya Men-subscribe Tidak Tidak ada tombol lonceng Sehingga Di saat kita upload video biasa Mungkin Tidak mendapatkan Notifikasi Bahwa kita upload video biasa Beda dengan video shot Kalau video shot Begitu kita upload Dan Di saat upload video Dimunculkan di beranda Shot ya Di page shot Itu biasanya akan dimunculkan oleh youtube Ke beranda page shot Itu apabila video kita itu Dalam durasi 5 detik Pertama Videonya menarik Secara otomatis Video shot kita itu Akan Terus Bertambah Viewernya ya Ingat Di 5 detik pertama Biasanya ya Penonton itu akan tertarik Menonton video shot kita ya Jadi Buatlah Di saat kita Membuat video shot Atau membuat video biasa Dan Kita akan ambil Video shot Usahakan Kita ambil Videonya itu Yang betul-betul menarik Semisalkan Kita ambil 10 detik Atau 12 detik 15 detik Kita Jadikan video shot Tetapi videonya yang betul-betul Menarik Sehingga Video shot mendapatkan Viewer Dan subscriber Video biasa pun Nanti akan mendapatkan Viewer ya Sudah pasti ya Jadi Bersiap-siaplah Bagi Sobat youtube ku Yang memang aktif Membuat video shot Dan Aktif juga Membuat video biasa Kita merasa bangga Apabila Youtube meresmikan Kalau memang Algoritma video shot Akan Digabungkan Dengan Algoritma Video Biasa ya Jadi kita tidak sulit lagi Apabila video shot Kita rame Sudah pasti nanti Kalau video biasanya pun Akan Rame penontonnya Karena Beliau menyukai Video kita Tetapi Apabila Video kita itu Memang Tidak menarik Atau tidak Bagus ya Meskipun Video shot Kita itu rame Belum tentu Video shot Video biasa kita Akan Rame penonton Jadi Untuk menentukan Viewer Di video biasa Tentunya kita harus Membuat video yang bagus Sehingga Yang menonton Video shot kita itu Nanti akan Disuguhkan Video biasa Kita ya Nah Jadi Bersiap-siaplah Untuk Sobat semua Yang memang Rajin upload Video shot Berkreasi lah Semenarik mungkin ya Karena Youtube tidak Membodoh Jadi kita pun Harus memperhatikan ya Di saat upload video shot Itu Tidak akan Pengaruh sama sekali Kepada channel kita ya Karena Mungkin Ada yang Ketakutan ya Gara-gara upload video shot Channel kita itu Sulit berkembang Sebetulnya Tidak pengaruh ya Karena Untuk Rekomendasinya pun Berbeda Untuk video shot Ya Youtube akan Membagikan kepada Penonton video shot Untuk video biasa Itu akan Dibagikan Yang memang Menyukai video-video panjang Dan Kita pun harus Memperhatikan ya Di saat membuat video shot Usahakan judul Yang betul-betul menarik Dan kata kunci Harus kita perhatikan Agar Mendapatkan Rasio klik Tinggi Dan Disini akan muncul Tampilan seperti ini ya Saya yakin Apabila Ini sudah Diresmikan ya Besar kemungkinan Video shot kita itu Nanti akan Ada Monetisasinya juga ya Nah Jadi Jangan takut Atau Jangan sampai Berpikir Negatif ya Tentang video shot Karena Disini Pihak Youtube pun Yang memang Mengelola video shot Sedang berusaha Bagaimana sih Supaya Video shot kita rame Dan Video biasa pun Akan rame Jadinya ya Jadi Disini tetap Akan Diperjuangkan ya Mungkin nanti Di tanggal berapa ya Insya Allah Saya bisa meeting lagi Mungkin ada yang Membahas Seputar Ini ya Tentang Peraturan Shot Yang nantinya Rekomendasinya itu Akan disamakan Atau algoritmanya itu Akan disatukan Sama video biasa Jadi Itu keuntungan Buat kita semua ya Jadi video shot rame Video Video biasa pun Akan rame Nah Sehingga Untuk mendapatkan Subscribernya pun Akan cepat ya Dan Sudah pasti Channel kita pun Akan cepat berkembang ya Kalau memang Ini sudah Diresmikan Semoga aja Kita semua Berharap ya Fitur ini bisa Cepat Diresmikan Sehingga Kita bisa Leluasa Di saat kita Membuat video shot Jangan sampai Ada pikiran Gara-gara Upload video shot Video biasa Jadi sepi Nah Tidak ada Pikiran seperti itu ya Ingat Karena ini Sangat berbeda ya Untuk Rekomendasi Dengan Dan Algoritmanya pun Dibedakan Atau Masing-masing Yang jelasnya ya Algoritma youtube Shot Ya dibedakan Algoritma video shot Eh video biasa pun Dibedakan Jadi harus kita Perhatikan Semoga info singkat dari saya Bisa bermanfaat ya Buat sahabat youtube ku Tunggu Informasi yang terbarunya ya Tentang Algoritma ini Dan saya hanya Menjelaskan ya Untuk Pertanggal 20 ini Mungkin baru Uji coba ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh